Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi masih di belajanesia channel kali ini kita masih membahas tentang banner warun sembako tampilannya seperti ini nanti kita akan bagikan untuk file dan cdr juga psd nya stay tune di channel ini kita langsung pada pembahasannya oke teman-teman disini saya sudah siapkan untuk filenya ada dua ya yaitu file psd dan juga cdr sesuai dari apa yang saya janjikan nanti teman-teman untuk video ini kita hanya review saja ya kita buka dulu untuk file cdr nya dan selanjutnya ada juga untuk file psd nya ya kalau file psd kebetulan ini ada dua kalau yang cdr itu satu file dua desain kalau yang psd ini satu desain satu file ya kita coba dibuka aja dulu oke disini teman-teman saya mendesainnya dengan warna yang sama yaitu warna merah dengan warna biru atau warna ungu mungkin ya disini gambarnya saya ambil dari unflash.com teman-teman untuk gambar latar belakang rak warungnya nanti teman-teman bisa diganti menggunakan rak warung masing-masing ada pun untuk produk ada dua posisi ya yang pertama posisi untuk utama ini ya kiri dan kanan dan yang kedua untuk rincian nanti produk tokonya ya seperti itu oke kita coba kita lihat dulu teman-teman disini kita coba di edit yang ada di dalam photoshop ya ini warna merah untuk font nya saya menggunakan price ya disini adalah price reguler ini dari google font teman-teman sedangkan untuk nama toko serba adanya itu menggunakan bah serib ya bah skrip ya bah skrip dari microsoft ya ini kalau tidak salah di bagian bawah juga disini digunakan bahan skrip sama ya dari microsoft juga selanjutnya untuk yang lain-lain nanti teman-teman bisa dilihat disini teman-teman ada beberapa opsi yaitu kita bisa mengubah warna ya dengan cara menyimpan settingan warna hue saturation pada bagian objek di belakang background ya saya contohkan disini hue saturation ya nah jadi ini tinggal digeser aja teman-teman seperti itu ya itu cara mengubah bagian warnanya kalau misalkan tidak ingin mengubah warna pada bagian produknya misalkan saya contohkan ya disini dilihat ketika digeser warna produknya pun berubah ya disini nah maka si bagian objeknya disini ya yang berubahnya itu bisa dengan menggunakan hue saturationnya di crit clipping mesh ya coba kita visible dulu ini warna merah nah kita turunkan ya seperti itu lalu kita klik kanan lalu ada crit clipping mesh nah seperti dilihat teman-teman ini objeknya tidak berubah warnanya ya jadi ketika kita dihidrat diubah maksud saya nah ini hanya warna-warna yang ada di bagian tertentu saja seperti itu lakukan hal yang sama untuk bagian yang lain jika teman-teman ingin mengubah eh gambar warnanya perbagian saja seperti itu oke kita lanjut ke dalam memasukkan objeknya ya teman-teman objeknya disini kita ada beberapa contoh PNG ya jadi tinggal ditarik aja ke dalam Adobe Photoshop nya ya seperti itu kebetulan ini ada di belakang teman-teman tidak apa-apa kita masuk ke dalam layar dulu ya di sini oke diseleksi semuanya lalu di grup lalu dinaikkan ke atas kontrol sip kurung kurawal kanan sekali lagi kontrol sip kurung kurawal kanan Nah ini jadi di atas silahkan teman-teman dipaskan dulu ya untuk posisinya yang ini disimpan boleh di sebelah kiri Iya seperti itu sebelah kanan ya misalnya ya setelah itu silahkan di angrup dulu nah dan kembali di lalu digeser ke sebelah kiri untuk beberapa produknya teman-teman disini di eh simpan saja ada yang di bagian bawah ada juga yang di bagian atas kebetulan ini contoh ya hanya hanya contoh produknya itu hanya sedikit jadi teman-teman nanti disiapkan ada dua produk yang akan disimpan di bagian utama ya kiri dan kanan jangan lupa di bagian atasnya juga ya jadi ini nanti kalau teman-teman kurang produknya boleh dimasukkan seperti ini ya jadi produk di atas adalah kumpul eh produk satuannya sedangkan produk di bawah adalah produk kumpulannya tentu lebih baik untuk produknya lebih baik beda ya teman-teman oke nah ini karena hanya contoh saja kita coba ya seperti itu ya jadi mudah ya teman-teman oke kalau sudah nanti cara memasukkannya merubah warna sudah untuk mengganti teks juga juga sudah ada disini pada bagian barcode ya mana tahu teman-teman ingin menggunakan barcode whatsapp atau dicantumkan langsung nomor teleponnya kalau sudah disini teman-teman ukurannya kebetulan hanya 30 cm ya jadi ukuran sepanuk itu kan lebih besar sekitaran 1 x 3 meter jadi seluruhnya ini di grup dulu ya nanti teman-teman diseleksi oke kalau sudah di grup kita masuk pada menu kampas ya image maksud saya lalu ada kampas size nah disini tinggal diganti teman-teman masukkan 300 cm dikali 100 cm tekan enter tunggu beberapa saat kalau sudah tekan ctrl 0 tinggal yang ini di drag teman-teman ya tekan oke awas aja dulu tinggal di drag tekan sip dan alt ya sekali lagi sambil di drag sambil ditekan sip dan juga sambil ditekan alt oke dipaskan dulu lalu tekan enter ini mengubah ukurannya nanti kalau mau dicetak dipercetakan menjadi lebih besar nanti yang di samping yang diberikan kepada percetakan itu bukan file psd-nya ya bukan file yang editable tetapi adalah file png hasil export dari Photoshop ini seperti itu oke sambil menunggu kita menuju ke Corel Draw ya di Corel Draw kurang lebih sama teman-teman karena ini template-nya sederhana ya ya nanti tinggal di ungroup aja seperti itu dan tinggal diklik dua kali diganti tulisannya dimasukkan produknya seperti yang tadi ya untuk eh gambar-gambarnya boleh disamakan dan untuk warna-warnanya ini di Corel Draw agak sulit ya menurut saya untuk merubahnya daripada ketika kita merubah file yang ada di Photoshop ya jadi disini harus dilubah manual saya menggunakan interactive tool yang seperti teman-teman lihat ya jadi untuk merubahnya silahkan di custom sendiri ya seperti itu itu untuk di Corel Draw sama saja memasukkan produk mengganti terus potnya juga sederhana dan untuk menjadi ukuran lebih besar teman-teman bisa masukkan pada bagian disini ya unit meter ini tinggal diganti saja menjadi tiga kali satu meter seperti itu oke tekan F4 nah ini langsung teman-teman ya jadi nanti kita coba dulu kalau di Corel Draw mengenai ukuran sepertinya lebih fleksibel ya daripada menggunakan di Photoshop ya oke nah seperti ini itu sebetulnya kalau di Corel Draw itu biasanya dapat cetakan sudah Corel Draw jadi tidak akan terkendala di dalam menggunakan CDR nya ya karena disini kita menggunakan Photoshop teman-teman dan hasilnya seperti ini menurut saya ini cukup ya untuk ukuran satu berbanding tiga nanti dicetak tidak akan blur oke itu dulu untuk tutorial kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat silahkan template yang bisa dipakai terima kasih salam belajar Nesia Channel